Intro Aktivitas reklamasi masih saja marak di wilayah bumi berazam, tidak terkecuali di baran 1. Untuk proses penimbunan tanah reklamasi sendiri yang berada di pantai Pak Imam dilaksanakan sejak tanggal 14 September 2018. Reklamasi dengan luas tanah mencapai 20x30 meter, masyarakat baran mempertanyakan legalitas serta dampak terhadap lingkungannya. Hanya saja hingga saat ini untuk mediasi antara pemilik dengan warga sekitar belum menemukan kejelasan. Sementara itu salah satu pengawas reklamasi, Jumadi, memaparkan kalau permasalahan penimbunan reklamasi dan perizinan bukan ranahnya. Dan yang perlu diketahui bahwa penimbunan ini sudah dilaksanakan safety sebelumnya, sehingga tidak sampai adanya limbah yang tercermat. Kalau permasalahan penimbunan, masalah perizinan itu bukan bagian kita. Cuma yang harus kita ketahui, permasalahan penimbunan ini sebelum ditimbun kita ada safety dulu. Dan penimbunan ini tak besar, tak besar sekitar 20x30. Kepala Badan Pertahanan Nasional atau BPN Kabupaten Karimun menjelaskan bahwa untuk perizinan reklamasi sendiri melibatkan instansi terkait, mulai dari tingkat pemerintah hingga ke tingkat kementerian. Ada instansi-instansi terkait, misalnya dari pihak pemerintah daerah, kemudian sampai ke tingkat kementerian. Kemudian berkaitan dengan perizinan itu bukan hanya di tingkat kabupaten saja, dia sampai ke tingkat kementerian. Kementerian Kelautan juga ada, kementerian Perhubungan juga ada, dan kementerian-kementerian lain yang berhubungan dengan reklamasi. Jika terbukti pemilik lahan menyalahi aturan dan telah melanggar hak publik dalam mengekses laut, maka telah melanggar Pasal 36 Pasal 116 Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan, sehingga warga baran satu pun tidak mempermasalahkan jikalau perizinannya resmi, dan sebaliknya sangat menyambut baik karena dapat dijadikan kawasan perniagaan. Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Maulana melaporkan.